Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R berbeda dengan resep kremesan yang pernah saya bagikan sebelumnya yang menggunakan kaldu bekas rebusan ayam maka pada kesempatan kali ini kremesan saya buat tanpa menggunakan air kaldu meskipun demikian rasanya tetap enak dan yang pasti kremesan ini super renyah dan super garing teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah dan masukkan 150 gram tepung sagu tambahkan juga 50 gram tepung beras 2 sendok teh kaldu bubuk disini saya menggunakan merk Royco dengan rasa ayam 1.4 sendok teh kunyit bubuk 1.5 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 putih telur 7 sendok garam untuk penambahan garam disesuaikan dengan selera karena kaldu bubuk yang sudah digunakan biasanya sudah ada rasa asinnya terakhir tuang 400 ml santan masukkan santan sambil diaduk-aduk supaya semua bahan akan lebih mudah bercampur lanjutkan mengaduk adonan sampai semua bahan-bahan tercampur rata tidak ada bagian yang bergumpal ataupun bergerindil sambil mengaduk kita cek rasa bila mana perlu silakan ditambah dengan garam sesuai selera selanjutnya kita siapkan botol yang sudah kita lubangi bagian tutupnya seperti ini teman-teman ya kita lubangi tutup botol dengan lubang yang kecil-kecil saja dengan bantuan corong kita pindahkan adonan ke dalam botol jangan lupa aduk-aduk adonan supaya tidak ada bagian yang mengendap pada dasar adonan tutup botol tutup botol dan sekarang siap untuk digoreng panaskan minyak dalam wajan sampai minyak betul-betul panas kocok-kocok adonan dalam botol supaya tidak ada bahan yang mengendap kemudian kita tuang adonan ke dalam minyak yang sudah betul-betul panas ketika adonan yang digoreng sudah mulai kokoh kita bisa mengumpulkan ke satu sisi supaya nanti bisa kita lipat jadi jika teman-teman menginginkan hasil kremesan tidak terlalu lebar teman-teman bisa melipatnya kita kumpulkan ke satu sisi seperti ini teman-teman ini nanti hasil kremesan lebih ringkas lebih kecil tidak terlalu lebar sehingga kalau disimpan dalam toples akan lebih mudah seperti ini teman-teman ini sudah mulai kokoh kemudian kita bisa membaliknya seperti ini dan sebelum kering kita lipat satu sisi ke sisi yang lain seperti ini ya teman-teman kemudian kita lanjutkan menggoreng sampai kremesan berwarna kekuningan dan terasa garing untuk menggorengnya pertama ini tidak saya skip supaya bisa kalian lihat dengan jelas secara menggorengnya nah sekarang kremesan sudah terasa garing ini bisa kita angkat kemudian kita diriskan untuk penggorengan selanjutnya jangan lupa bersihkan minyak dari remahan-remahan yang mungkin tertinggal supaya nanti hasil gorengan tetap bersih jangan lupa kecilkan api ketika proses pembersihan minyak ini setelah bersih kita besarkan api lagi dan kita tunggu sesaat sampai minyak betul-betul panas baru kita lanjutkan penggorengan selanjutnya sama seperti sebelumnya kocok adonan dalam botol baru tuang ke dalam minyak kita lakukan hal yang sama seperti ketika menggoreng sebelumnya sampai semua adonan habis tergoreng dan inilah kremesan yang dihasilkan tampilannya sangat cantik seperti ini teman-teman ya ini terasa sangat garing dan minyak yang terserah pun tidak terlalu banyak tekstur kremesan kokoh tapi renyah dan tetap empuk ketika saya tekan seperti ini langsung hancur dan ini terasa empuk sekali lagi ya teman-teman ini ya kita coba untuk melihat kerenyahannya nah ketika saya tekan seperti ini nah ini terasa sangat empuk sekali ya mudah hancur seperti ini bismillah dan ini rasanya juga sangat enak bumbu-bumbunya walaupun minimalis sederhana tetapi terasa sangat enak empuk renyah garing dan juga gurih sangat recommended untuk kalian coba kremesan ini cocok untuk lauk sebagai teman untuk menikmati nasi tapi enak juga dinikmati sebagai camilan terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh